Saya akan undang beberapa tokoh guru-guru Lunduan untuk bisa hadir ke atas panggung utama. Yang pertama tentu Tengku Haji Umar Rafsan jadi LCMA. Kamu undang kembali. Dan selanjutnya juga kami undang tentu guru Lunduan dan guru Tanyowo Mandum, Tengku Rusli Daud atau Walid Rusli untuk bisa bersama kami di atas panggung utama juga. Dan Alhamdulillah dia berbahagia. Selanjutnya tentu kami persilakan untuk bisa bersama-sama kami di sini. Sahabat kami, guru kami juga, Doktor Tengku Tengku Haji Zulkairi M.A. Kamu persilakan. Baik, saya mungkin ke Tengku Umar Rafsanjani terlebih dahulu mengenal sosok ayah seperti apa. Dan mungkin motivasi apa yang kemudian dititipkan oleh beliau kepada kita semua. Catatan dari Tengku Umar, kamu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara apa ya, saya tidak berguru langsung kepada ayah Soek. Tetapi dalam kiprah beliau itu tidak luput daripada pantauan kita ataupun pantauan rekan-rekan. Lebih-lebih ketika ada acara-acara di majelis-majelis pengajian. Dan sebagaimana kita ketahui, kami di antara Ormas Islam di Bandar Aceh, Tastafi dan juga Isat, Hipsi, Imada, itu sering mengundang beliau untuk menjadi pemateri di hotel Hermes ataupun hotel Kiriak. Dan yang uniknya itu beliau, kalau kita undang beliau itu tidak ada pakai asisten manusia. Langsung kita boleh hubungi dan kita telpon, seandainya beliau tidak menjawab, itu beliau akan menelpon balik. Dan beliau akan bertanya dengan WA, ada apa? Benar. Itu di antara sikap kesederhanaan beliau yang tidak kita jumpai di kalangan mungkin tokoh-tokoh yang lain. Ayah Soek ini, beliau tidak langsung itu? Dan yang paling berkesan ketika sahabat saya Tunku Mustafa Huxinweila ada masalah sedikit di benua Afrika, sana di Melbourne kan? Sedang di, apa namanya itu, di karantina oleh beberapa oknum yang berniat jahat, itu beliau langsung yang berkomunikasi dengan saya. Tanya, beliau dimana Buya Mustafa? Saya katakan beliau dalam, sedang di karantina. Itu beliau langsung mengatakan kirim nomor rekening. Saya mau bantu beliau. Itu apa namanya sikap sosial yang juga jarang kita jumpai pada tokoh-tokoh yang lain. Beliau seorang Tunku, seorang Ustadz, seorang Ayah, seorang Ulama, bukan hanya sekedar menerima, tapi sering memberi. Dan memberi pun bukan dengan jumlah yang sedikit, banyak. Karena waktu itu Tunku Mustafa Huxin sangat, apa namanya, dibebani dengan beban keluarga. Beliau bantu itu. Bahkan ketika kecelakaan beliau, juga beliau bantu. Di antara sikap beliau yang saya salut, beliau itu orangnya no permanent spy. Artinya apa? Beliau gak suka memuji-muji orang, gak suka mengangkat-angkat orang. Kemudian nanti ada feedback supaya mereka memuji beliau, enggak. Sehingga ada di antara kawan-kawan kita yang salah nilai kepada beliau. Kenapa Tunku Mustafa gak pernah menyebutkan kita, gak pernah memuji kita, gak pernah menghormati kita. Padahal jumpa, gitu. Saya gak pernah dihormati beliau. Lagipun, untuk apa? Dan bukan hanya saya, banyak guru-guru yang lain. Beliau hanya fokus kepada dakwah. Fokus kepada syiar. Fokus kepada tujuan yang beliau sampaikan itu apa. Jadi beliau gak mau istilahnya menjilat, gak mau istilahnya mencari baper apa capur? Capur, gak mau beliau itu. Jadi biasa ya beliau itu, hanya fokus kepada apa yang beliau sampaikan sesuai dengan misi dan visi. Dan beliau gak pernah melakukan hal-hal yang canggung di depan kita ketika ngumpul. Dan beliau satu hari, satu malam kami pernah dengan Tunku Zulkairi duduk dengan beliau sampai jam 4 pagi. Mau ngobrol. Setelah pengajian di Hotel Hermes, kami ngobrol dengan beliau. Saya belak-belakan terus dengan beliau itu. Nah, sebagaimana Abang Nusitahu, saya kan orangnya kan belak-belakan, bukan belak-belakan. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, saya tanya beliau itu. Saya tanya, Yasub, tahun kemarin kenapa istri Yasub lewat petugas haji? Apa ada campur tangan? Gak ada beliau bilang. Gak ada. Ini kan satu hal yang ini kan, yang mungkin sebagian orang gak pernah ditanya. Saya tanya itu. Kenapa tanya? Karena kawan saya gak lewat. Kenapa istri beliau lewat? Beliau bilang, gak ada. Itu bukan urusan saya itu. Mendaftar, mendaftar. Nah, takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, beliau bilang itu. Bersempah beliau itu. Gak istilahnya mau, apa namanya, mencari-cari muka ataupun mencari-cari tokoh yang bisa membuat diri beliau ataupun keluarga beliau itu diangkat ataupun dipuji-puji. Tapi selepas itu ya, selepas itu Tengku Umar bisa berdistusi sama beliau. Memang begitu sosoknya beliau ya? Sangat lepas dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tabu. Dan beliau gak pernah marah. Gak marah beliau. Mungkin kalau orang lain kalau saya tanya dengan belak-belakang langsung marah kan? Beliau gak itu. Santai, seluruh aja. Bahkan ketika ada kawan-kawan kita yang sebahagian Tengku ataupun alumni daya yang merasa kurang diperhatikan dengan huda. Kan beliau ketua huda. Seolah-olah dari sepihak daya itu mau mendirikan huda tandingan. Huda perjuangan kalau istilah PDIP kan? Tapi beliau mengatakan, ya silahkan saja. Kalaupun beliau, kalaupun seandainya ada yang mau bangun organisasi yang semisal dengan huda, saya akan bantu juga. Kalau perlu dua saya akan bantu. Bahkan kita perlu untuk ada ormas di Aceh ini untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang daya katanya. Itu sikap beliau yang mungkin yang kita melihat tidak saya jumpai pada tokoh-tokoh yang lain yang selama saya jumpai. Mungkin itu saya sekitar. Baik, terima kasih Ustaz Umar. Masya Allah, Alhamdulillah gambaran-gambaran yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi bagaimana kemudian sosok ayah Sub di mata Tengku Umar juga sudah disampaikan. Mungkin ke Walid Rusli, silahkan apa catatan-catatan yang mungkin belum pernah kita dengar juga. Bagaimana sosok ayah Sub di mata Walid kami, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Ahmadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi baiklah berbicara tentang ayah Sub. Memang tidak ada kata-kata yang bisa kita rangkaikan untuk kita menceritakan tentang perjuangan dan sepak terjang ayah Sub dalam membangun peradaban umat, peradaban pinjam kalimat. Tengku 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 Zulkairi. Nah, saya maaf. Jadi tidak ada kalimat. Karena beliau itu masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Tidak ada yang beliau tinggalkan semua ruang kosong. Misalnya beliau itu ruang-ruang kosong itu harus kita isi supaya tidak diisi dengan hal yang sepatutnya tidak boleh kita isi. Ini yang penting beliau da'wah. Nah, salah satu perjuangan beliau adalah pada fikir sosial. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Omar tadi. Fikir sosial ini, beliau itu menyerami bukan hal yang bahir ya. Tetapi sampai kepada Wattinia, beliau menyerami kegersangan jiwa manusia, jiwa umat. Beliau juga menyerami umat dalam hal kemiskinan. Lewat media da'wah beliau ada yang namanya BMU, barisan muda umat. Itu lebih 50 buah rumah sudah dibangun oleh beliau. Lebih 100 malah yang beliau itu menjadi imam besar di dalam BMU itu sendiri. Dan dalam menyerami kegersangan jiwa manusia, kita dapat melihat lewat da'wah beliau. Ada beberapa kesan yang secara pribadi kami dapatkan. Terakhir, kami secara pribadi beberapa bulan yang lalu ditelepon oleh Sekjen Huda, Abi Hasbi. Karena Ayah Asub berhalangan, Abi Hasbi berhalangan. Kami diminta untuk melantik dan mengukuhkan sekaligus menjadi pemateri pada musyawarah muswil, musyawarah wilayah Huda Takingon. Bayangkan, luntuan, baklun yubrimadiri, tetapi yang namanya kita samina wapakna. Sehingga saya bertanya sambil berdua dengan Tunggu Marbawi. Tunggu Marbawi sebagai Ra'is'am, Rabitah Taliban pada waktu itu, mantan-mantan, kemudian sudah ada pengurusan baru Rabitah Taliban. Beliau juga pengurus Huda. Jadi dalam perjalanan, saya serabadi MSWA ke Ayah Asub. Ayah pulung pegah yang duduk di. Pulung pegah. Artinya, jangan sampai nanti ya acaranya nampak kecil. Bagaimana kita menjadi manfaat untuk umat. Dan bagaimana kita membangun sebuah tim yang solid untuk berdakwah di perantaran Takingon. Artinya, beliau itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Umar, tidak berbicara secara pribadi dan bukan untuk pribadi. Tetapi bagaimana membina umat ini supaya solid. Bagaimana membangun orang yang baik itu kuat. Bagaimana menjadikan orang yang kuat itu baik. Itu Allah beliau. Sehingga kami sampai ke Takingon. Dan juga, saya juga berbicara dengan Nabi Hasbi apa yang saya sampaikan. Jadi, intinya beliau itu tidak pernah berbicara untuk pribadi. Dan ini sesuai dengan pesan-pesan yang kita kenal juga. Sosok yang juga sudah berpulang ke Ramadullah Abu Pantan. Makanya, kesan pribadi di saat meninggalnya, berpulangnya Karamadullah Ayah Subdi Jenib, teringat kepada meninggalnya almarhum guru kita Abu Pantan. Ya, mungkin juga kita semua masih mengenal Abu Pantan. Bagaimana Abu Pantan itu yang selalu mengatakan bahwa kita wajib mementingkan hal yang umum ketimbang pribadi. Kalau kita bekerja untuk umum, maka Allah akan menjaga pribadi kita. Tetapi kalau kita bekerja untuk pribadi, umum ini tidak ada. Dan inilah sosok-sosok sepeninggal Abu Pantan itu ada pada Ayah Sub. Ada pada Ayah Sub. Beliau itu berda'wah bukan hanya mengundang, tetapi beliau itu datang. Datang. Mengingat lahirnya TKD, training kader da'wah. Kenapa itu? Termotivasi beliau karena mengingat bahwa banyak umat yang masih belum tersentuh di menjauh di sana, di gunung-gunung. Banyak. Siapa yang mendakwah beliau? Mereka-mereka itu siapa yang berda'wah ke sana? Kalau kita tidak datang ke sana. Makanya kita melihat, kadang-kadang Beliau tidak berulih. Artinya bagaimana da'wah tersampaikan, walau apapun rintangan yang terjadi. Tidak ada isilah pada beliau itu. Tidak bisa. Semuanya bisa. Tidak bisa semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Ambil. Apa kerjakan yang bisa. Jangan menunggu semua kita akan bisa. Ini statement-statement yang beliau keluarkan. Nah, untuk tabegah-putabegah. Tinggal bagaimana kita mengupdate jiwa kita agar kita bisa mengaplikasikan apa yang beliau sudah mengaplikasinya di lapangan. Bagaimana kita berda'wah. Pesan-pesan da'wah beliau sudah berapa persentase yang ada pada kita. Ini. Tetapi, sikap ayah belum ada pada kita. Belum masih sekian persen. Ini bukan hanya event-event. Tetapi bagaimana kualitas, bukan hanya kuantitas yang kita kedepankan. Ayo, kita bersama-sama ke depan. Berjuang. Arwah ayah tidak akan tersenyum. Kalau kita hanya dengan event-event. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Umar tadi. Bahwa beliau tidak ingin dipuji. Yang beliau menginginkan adalah bagaimana kita meng-copy paste dari perjuangan beliau agar itu teraplikasi di dalam kehidupan nyata kita. Bukan hanya di mulut doang. Begah-pegah. Oke, kita tidak bisa mengajar. Kita jadikan diri dia sebagai orang belajar. Jadi kita bagaimana mengisi ruang-ruang yang kosong dan sasaran yang kosong itu. Dan secara pribadi juga sebagaimana yang juga Syekh Umar sampaikan bahwa kita melihat pribadi beliau itu pribadi yang sangat sederhana. kesederhanaan beliau itu menampak dalam masyarakat. Ikhlasan beliau menampak. Makanya saat kita melihat bagaimana masyarakat menyambut beliau di Mesiraya dan juga bagaimana masyarakat menyambut beliau dalam perjalanan ini sama juga Walid Akmal dengan meninggalnya Abu Dhibantan. Karena uluntuan secara pribadi artinya kita bercerita sama-sama ya dengan Abu Dhibantan juga beliau sosok yang sangat-sangat dikagumi juga bahkan level nasional. Makanya kedua-duanya beliau ini bukan hanya berdakwah secara khusus dalam bidang akal tetapi beliau secara global. Ayah Sob bukan hanya sebagai seorang ulama. Ayah Sob juga seorang cendikiawan yang beliau itu diterima dalam semua ranah sosial. Apakah pejabat? Apakah politikus? apakah pengusaha selalu mengharapkan petuah-petuah dari beliau? Selalu mengharapkan masyarakat bawah masyarakat atas selalu. Beliau bisa berkolaborasi dengan semua lini kehidupan masyarakat. Jadi Abu Paten waktu meninggal juga begitu. Luntuan kebetulan Wate Abu Dhibantan menghemus nafas terakhir luna di rumah sakit di Medan. Poh setengah enam. Poh put truk lung ke Medan. Wate gepuwo dari Medan kuno poh lapan malam ubina motobus menyelip motokamo lung narip luka motokam jenazah. Dudo truk karab truk kuala simpang motobus Syekh Fadhil pihak usamping. Begitu banyaknya mobil yang mengentarkan sudah ditunggu di Kuala Simpang sudah ditunggu di Langsah sehingga kamu. Watenya di Pantan hujan cukup berat. Cukup berat hujan. Poh sipluh malam di Pantan kabih mandumu. Kabih mandumi di warung-warung. Begitu banyaknya orang. Pertama jenazah Abu Lamrumah baru hujan pirang. Dan juga terjadi itu pada Ayah suh. Artinya nampak keikhlasan yang ada pada beliau pertanyaan seberapakah sudah kita ikhlas dalam berdakwah sekarang ini. Sudahkah kita merasa ikhlas? Yang kenyong bahasa Aceh tak kalen keraman hurung luh meninggai kan jenuh luh meninggai ayah suh wadih meninggai dumna ramai hurung. Nah secara kesimpulan ingin kita sampaikan bahwa sepeninggal ayah ayah sudah berpulang ke Ramadullah insyaallah kita yakin bahwa ayah itu menjadi isi syurga budiya dari menanti ayah di dalam syurga nah pertanyaannya dakwah metode dakwah yang ayah laksanakan di masa hidup beliau sudahkah kita menjalankan sebagaimana pesan-pesan ayah bukan hanya kuantitas yang kita lakukan tetapi kualitas dari pesan ayah ini yang ayah harapkan ayah akan tersenyum di alam sana ayah akan berbangga di alam sana karena ayah meninggalkan generasi-generasi yang diinginkan oleh Rasulullah generasi-generasi harapan dari para para ulama generasi-generasi impian para orang-orang mu'min insyaallah kita akan bersama ayah di dalam syurga amin amin ya rabbal amin demikian wallahul mu'afiq ila kuwami tarik lebih kurang kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih walid alhamdulillah sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang sampaikan oleh beliau tadi ayah sub dikenal sebagai orang yang menitikberatkan kepada kita semua untuk tidak meninggalkan ruang-ruang kosong terbukti bagaimana komunikasi ayah itu sangat luasa dari berbagai lini kehidupan berbagai segmen masyarakat kira-kira begitu pasca meninggalnya ayah salah satu hal yang kemudian jadi perhatian saya adalah facebooknya ustadzulkhairi tengku zulkairi saya langsung baca waktu itu nah beliau merangkum beberapa kalimat-kalimat pendek dari ayah yang syarat makna luar biasa salah satunya seperti yang disampaikan oleh walid rusli tadi perbaiki orang kuat perkuat orang baik ini pilihan dua hal yang harus kita terima ketika kita mendapatkan pemimpin misalnya orang kuat tapi tidak baik perbaikilah itu ketika kita dapat orang baik maka perkuat lah saya maknanya seperti apa mungkin ustadzul dari catatan-catatan itu kalau dilihat facebook beliau banyak lagi catatan-catatan mungkin bisa dibukukan itu Tengku Zulkairi mungkin terkait dengan hal itu ada banyak sekali petua-petua singkat beliau yang sat dengan makna mungkin bisa disyarah nanti mungkin terkait dengan hal itu tapi sedikit saja catatan untuk malam ini Tengku Zul karena waktu kita terbatas juga apa yang ingin disampaikan kepada kita semua dari sosok ayah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama berkaitan dengan sosok ayah ini saya melihat pada kekuatan pribadi beliau kemudian pada pemikiran beliau dan yang ketiga itu pada gerakan-gerakan yang beliau lakukan pada kekuatan pribadi beliau beliau adalah seorang ulama yang berhasil menerjemahkan secara baik bagaimana akhlak Rasulullah dalam semua dimensi kehidupan kita mungkin selama ini sudah membaca mendengar ceramah secara rutin yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah dan ayah sub ini beliau berhasil bagaimana beliau menunjukkan bahwa beginilah cara kita mengamalkan akhlak Rasulullah baik dalam perkataan beliau dan juga dalam tindak tandu dan keteladanan beliau sebagai pribadi saya berteman dengan beliau sejak tahun 2010 kalau beliau ke bandar beliau pasti telepon saya pasti beliau ajak duduk sehingga saya banyak sekali merangkum pemikiran beliau bahkan statement-statement beliau di media artikel-artikel tentang beliau itu rata-rata saya yang tulis jadi saya menangkap bahwa pemikiran beliau ini beliau tidak pernah membenci orang lain beliau tidak pernah melihat yang namanya permusuhan jadi gak ada orang yang beliau gak suka jadi semua orang itu beliau hargai jadi ini yang saya tangkap dari sebelasan tahun saya melihat kiprah beliau makanya ketika diundang oleh siapapun diormas apapun beliau tetap hadir karena bagi beliau itu ya semua Umar Rasulullah ini harus dihargai jadi saya pernah membaca sebuah pernyataan seorang guru besar bahwa apa yang beliau lakukan ini sudah level pada makam memanusiakan manusia jadi beliau betul-betul memposisikan manusia orang lain itu sebagai manusia seutuhnya nah jadi saya melihat bahwa pada dalam aspek kekuatan pribadi beliau itu ada pada kebersihan hati beliau beliau tidak pernah memusi orang lain bahkan juga tidak pernah juga selalu mendidik murid-muridnya untuk jangan pernah membenci orang lain jangan pernah mencaci maki dan itu ditulis oleh murid-murid beliau dan yang paling gentara yaitu ketika pilkada birun tahun 2017 ketika misalnya beliau-beliau beliau dirobek yang padahal sebenarnya beliau bisa membalas dengan pengikut beliau yang belasan ribu banyaknya itu di Biren bisa saja dibalas tapi apa yang beliau katakan beliau mengingatkan kepada murid-murid beliau jangan pernah keburukan dibalas dengan keburukan jadi itu selalu yang beliau ingatkan jadi sekalipun beliau tidak pernah sekalipun beliau apa namanya membalas hal yang buruk dengan keburukan pasti dibalas dengan kebaikan makanya ketika kemarin ketika beliau meninggal dan kita melihat begitu banyak orang yang hadir mensolati jenazah beliau saya merenung bahwa sepertinya ini kenapa manusia mencintai beliau kenapa orang-orang merasakan kehilangan ketika beliau meninggal itu karena hati beliau baik manusia kata Rasulullah kalau manusia ini hatinya baik dia pasti akan memberikan kekuatan positif kepada orang-orang di sekitarnya jadi secara pribadi beliau seperti itu kemudian pada pemikiran-pemikiran beliau beliau sebagai ulama banyak memberikan pemikiran-pemikiran untuk mewujudkan perubahan di tengah-tengah masyarakat ketika beliau aktif pada mendirikan barisan muda umat apa yang beliau katakan beliau mengatakan bahwa kita sekarang mesti memperkuat peradaban sosial kenapa karena memang ini kekuatan bangsa Aceh di masa dahulu yang saat ini mulai terkikis oleh sebab itu harus kita bangun kembali kata beliau kalau seandainya orang-orang kaya di Aceh ini semua mau melakukan gerakan-gerakan sosial kalau seandainya peradaban sosial ini bisa dibangun kembali maka gak ada lagi yang namanya kemiskinan di Aceh maka kita melihat bahwa kiprah beliau dengan BMU itu bisa membangun lebih dari seratus rumah dengan mengumpulkan uang dari jamaah seribu-seribu per jamaah jadi artinya beliau sebagai ulama memiliki pemikiran yang komprensif yang dakwah beliau bukan hanya pada dakwah bilisan tapi juga dakwah bilhal bukan hanya dakwah dengan perkataan tapi juga beliau buktikan dengan perbuatan beliau dan saya sering mendengar beliau mengatakan bahwa ya malu kita kalau hanya dakwahnya mungkin hanya secara lisan karena orang-orang apa namanya masyarakat itu menanti keteladanan menanti pembuktian dari para da'i-da'i ini jadi tidak heran bahwa meskipun beliau di tengah berbagai kesibukan beliau kami memantau bahwa beliau tetap fokus dalam agenda-agenda membangun rumah dua fa ini yang dibangun melalui barisan muda umat kemudian terakhir pada aspek kalau barusan tentang apa namanya gerakan ya gerakan sosial gerakan dakwah yang beliau bangun termasuk gerakan dakwah tadi dengan TKD-nya kenapa beliau mendirikan TKD training kader dakwah karena beliau melihat seperti yang disampaikan oleh Wali Irusi tadi Kabi Umar bahwa beliau ingin agar ruang kosong ini semua terisi beliau melihat bahwa keadaan pemuda kita sekarang ini betul-betul menanti sentuhan dari para ulama menanti celupan dari para ulama ini si bagah dari para ulama makanya walaupun beliau di tengah berbagai kesibukan kalau ada anak muda yang mengundang beliau ngisi acara itu pasti beliau datang kenapa? karena ada rasa cinta beliau kepada anak muda kerinduan beliau agar anak muda ini betul-betul menjadi generasi yang diharapkan oleh Islam makanya kita melihat bahwa beliau datang ke langsa ke Aceh Tenggara ke Aceh Barat dengan mobilitas yang sangat tinggi menjumpai anak muda di berbagai desa bahkan di bandar Aceh ini juga di berbagai tempat beliau datang karena memang beliau melihat bahwa anak muda ini betul-betul harus menjadi perhatian utama dalam gerakan dakwah yang beliau bangun maka alhamdulillah kita melihat bahwa TKD ini sudah sangat berkembang sudah banyak sekali anak-anak muda yang menerima training kader dakwah ini alhamdulillah sebelum beliau meninggal kemarin beliau juga sudah berjumpa dengan PJ Bupati Bidi Jaya juga Bidi kalau seingat saya dimana mereka sudah sepakat untuk mentraining anak-anak muda di daerah tersebut dengan training kader dakwah ini beliau ingin agar anak-anak muda ini menjadi pionir-pionir dakwah di tempat masing-masing di desa masing-masing kemudian pada segi pemikiran beliau saya inggerakan pada pemikiran beliau saya pernah mendengar ungkapan dari Pak Fakhri Ali seorang pengamat politik di Jakarta ketika dalam sebuah forum setelah Ayah Sob ini berbicara Pak Fakhri Ali memuji Ayah Sob mengatakan bahwa seandainya Ayah Sob ini beliau tinggal di Jakarta beliau ini sudah seperti sosok Yusuf Kala sudah menjadi tokoh nasional kemudian suatu saat Prof Kamar Duzaman Bustamam Guru Besadi Win Arani juga pernah mengatakan Ayah Sob ini beliau persis seperti sosok Abul A'la Al-Maududi di Pakistan seorang apa namanya pemimpin gerakan Islam di sana ya yang menghadirkan banyak perubahan dalam fondasi keislaman di Pakistan jadi kalau kita melihat tokoh-tokoh ini memang memiliki pandangan yang spesial terhadap kiprah dan gerakan serta pemikiran dari Ayah Sob ini nah karena memang beliau sebagai ulama beliau ini berpikir perubahan itu dalam semua aspek ini yang saya catat dari beliau dan saya sampaikan seperti ini karena sering sekali mendengar apa namanya penyampaian beliau tentang politik tentang ekonomi tentang sosial budaya tentang pendidikan dan yang paling banyak adalah tentang akhlakul karimah jadi beliau dari semua sisi ini beliau sentuh kenapa? karena memang kata beliau ya karena Islam ini mengatur semua persoalan kehidupan ini gak ada masalah yang gak diatur dalam Islam dan oleh sebab itu Islam ini harus betul-betul memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada ketika hari ini misalnya politik kita rusak ya kan ketika hari ini politik kita rusak mungkin Doshi juga pernah dengar beliau sampaikan maka beliau seperti tahun 2017 beliau maju dalam pilkada Biren dengan membawa sebuah narasi baru dimana pada saat itu beliau mengatakan kalau agama tidak hadir memperbaiki politik maka politik ini akan menjadi fitnah besar bagi agama dan bangsa kalau agama tidak hadir memperbaiki politik maka politik ini akan menjadi fitnah besar bagi agama dan bangsa beliau juga mengatakan ketimbang berpolitik tanpa agama lebih baik beragama tanpa politik kata beliau ini menandakan bahwa beliau ini betul-betul ingin agar bagaimana politik kita ini betul-betul dia ini selaras sejalan dengan nilai-nilai Islam dan apa yang beliau sampaikan, ini saya melihat itu betul-betul beliau praktekan beliau ketika debat kandidat mungkin ini sebentar lagi Syed Fadil Pak Afdal juga akan debat kandidat masing-masing, bandar aja juga provinsi saat debat kandidat di Bidu itu saya lihat beliau itu sangat menjaga kata-kata agar tidak ada kandidat satupun yang tersakiti dengan kalimat beliau, saya perhatikan gak ada satupun yang menyerang yang lain kenapa? karena beliau berpandangan bahwa kita ini jangan seperti orang-orang yang bertarung di kandang macan itu sering beliau ulangi kalau orang bertarung di kandang macan yang menang maupun yang kalah itu dua-duanya akan dimakan oleh macan bertarung di kandang macan kan dua-duanya dihabisin yang menang dimakan sama macan yang kalah juga akan dimakan, jadi beliau pingin agar semua kandidat dalam pilkada ini jangan ada yang saling menyerang semuanya, karena kita apa namanya, musuh kita kata Dusob bukanlah sesama kita bangsa Aceh bukanlah sesama muslim musuh kita musuh kita adalah ketidakadilan kemiskinan, kebodohan kegaliman dan kerusakan-kerusakan yang lain jadi beliau tidak pernah melihat orang lain sebagai musuh bahkan ketika beliau diserang ketika beliau diserang siapapun di fitnah ketika di fitnah apa? beliau katakan ya balaslah fitnah-fitnah itu dengan senyuman beliau juga meyakinkan santri-santri beliau bahwa fitnah itu tidak akan pernah menghinakan orang yang di fitnah jadi ketika kita di fitnah itu sebenarnya akan menjadi titik balik kita untuk menjadi mulia di hadapan Allah jadi saya melihat itu beberapa keteladanan beliau yang mudah-mudahan bisa kita ikuti semuanya yang mana keteladanan beliau ini adalah bersumber dari akhlak Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Alhamdulillah terima kasih Tengku Sulkhairi untuk catatan-catatannya banyak sekali saya pikir sudah sepantasnya ada satu catatan yang khusus untuk bisa kita bacakan dan kita baca ya yang menjadi inspirasi bagi kita semua Abu Umar terima kasih Walid Rusi terima kasih kemudian juga Tengku Sulkhairi terima kasih sebenarnya saya punya satu pertanyaan masing-masing lagi tapi waktu kita sangat terbatas sebab ada kanduri sesaat lagi juga yang harus dinikmati Alhamdulillah mudah-mudahan catatan-catatan tadi menjadi pengingat bagi kita semua masing-masing kita mengingatnya masing-masing kita menjadikan itu sebagai arahan petua-petua yang kemudian juga menjadikan kita bermanfaat bagi orang yang lain ada banyak sekali petua-petua yang disampaikan oleh Ayah Sob kepada kita semua mudah-mudahan momen-momen seperti ini adalah pengingat bagi kita kita ingat kembali kita ingat kembali supaya itu bisa kembali kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kepada guru-guru kami kami ucapkan terima kasih Jazakumullah khairah semoga Allah membaras kebaikan dengan kebaikan itu pula dan tentu kepada bapak dan ibu sekalian kami ucapkan terima kasih baik karena ini di pinggir jalan jadi kita harus berhenti sejenak kalau ada motor-motor besar seperti itu ya terima kasih Alhamdulillah semoga Allah menjadikan ini kebaikan bagi kita semua dan Allah rizai pertemuan kita ini dan tentu saya berdoa kepada Allah SWT semoga kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan seperti ini kepada Allah saya mohon ampun kepada bapak dan ibu sekalian saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati